Sobat Kaltara, jumpa lagi dengan kita disini di channel GKaltara Akhirnya kita udah sampai di tempatnya Bapak Ipan Karena hujan tadi, jadi kita bertedut di jalan dulu Kita antarkan donasi dari Ibu Lili dan Bang Hari dari Jakarta Bapak Ipan Ini ya, mungkin boleh diangkat Bapak Ipan Ini ada semprotan Kita beli disini aja karena kita gak sempat ke ini Ke Tanjung Selor Soalnya jauh juga kan Iya, jadi kita kasih disini juga dulu Ini ada berasnya Bapak Ipan Ayo Pak masuk aja, langsung Pak masuk aja Ayo Sandi Pak masuk Itu racun, racun, racun Nah ini ada ikan Ikan ini sama bawang kita single beli tadi ya Sandi ya Karena gak ada di toko jadi kita beli di tempat lain tadi Tuh ikan sama bawang Kita beli 2 kilo Cukup ya untuk malam inilah Nah, sampai Kaltara Akhirnya rejeki dari Bapak Ipan Sampai juga setelah hujan-hujan nih Kita berteduh disana dulu tadi Bapak Ipan Pas kita belanja Hujan Akhirnya kita bilang, ah tunggu dulu lah Sampai hujannya redah Itu ada telur Bapak Ipan Telur Kebetulan saya tadi datang Gak ada lauk, gak ada beras Gak ada rejeki beras untuk Bapak Ipan Ya terima kasih banyak lah Dan ikan Bapak Ipan Saya tanya juga kemarin ada ikan kah? Gak ada bawang kah? Nah kita belikan bawang juga Nah itu ikannya besar-besar bisa dibakar kah? Sebenarnya Bapak Igi pengen sekali disini Bakar sama-sama Cuman Bakar sama-sama Karena hujan sudah begini ini Ya cuman Masih ada kerjaan yang Bisa dikerjakan malam ini di rumah Soalnya Gak apa-apa Lain waktu kita akan Bakar-bakar disini Bapak Ipan ya Ini tadi tempias kah Bapak Ipan? Tidak, kalau tempiasnya tidak Tidak juga ya? Harusnya memang ada tempat lain dulu Untuk barang-barangnya Bapak Ipan ya Nah itulah Disini Nah Ya Cuman gak sempat itu Hujannya Rencana mau disini mau dikasih atap Ya Betul ya untuk Empat barang-barang kan Empat barang ada beras Jadi gak mungkin bahwa campur telur di atas Ikan Kalau Bapak Ipan Suka kah ikan-ikan kering kayak gitu? Suka Suka Masalahnya Kalau ikan kering kan bisa awet kan Tahan lama kan? Nah seperti itu Kalau ikan basah kan Kalau ikan basah itu Bisa busuk Kalau gak dimalangsung masak Iya Jadi itu so katara Nanti Next time kita akan Bawakan ikan kering Untuk Bapak Ipan Tempat ini anak-anak cocok aja kan? Cocok Biasanya kan ada yang Kayak gatal gitu Tidak ya Jadi Bapak Ipan gimana? Tiba-tiba datang hujan tau Iya Tiba-tiba hujan datang Jadi Bapak Ipan bisa berteduh kayaknya tadi Nah Bapak Ipan itu kita udah sampaikan amanah dari Bang Ari dan Bu Lili dari Jakarta Katanya Sampaikan salam Kepada Bapak Ipan dan Bu Sagam Katanya sampaikan salam kepada Bapak Ipan Gimana Bapak Ipan? Salam balik Salam balik aku sama Pak Ari dan Bu Lili Pak Ari dengan Bu Lili Salam balik aku Semoga disana sehat Amin Rejekinya lancar ya Rejekinya lancar Keluarganya sehat selalu Keluarganya juga sehat selalu Kalau Bapak Ipan saat ini menerima rejeki ya Tadi anu tangki ya Tangki ya Semprotan tangki Nah Karena kita di daerah sini memang mahal Bapak Ipan ya Nah makanya saya telpon ke Bapak Ipan Pak Ipan gimana nih? Disini cukup mahal Untuk semprotan Kalau di Tanjung Kalau di kota Murah dikit lah ya Tapi karena Tadi kita mau nyemprot disini Karena Bang Igi gak sempat turun Hari ini mau rencana turun sore Tapi aku bilang Karena Mumpung disana ada dijual Yaudah disana aja Daripada bawah Daripada dibawah kan Kita belum punya ini Kita masih pakai motor Nah biasanya kalau kita ini Biasanya naik pickup juga Kalau misalnya banyak barang itu Pak Ipan Kalau banyak barang Jadi Bapak Ipan bisa nyemprot Dimana tadi Bapak Ipan mau nyemprot Mau nyemprot disitu Ditempat sungai itu Nah Sumur tuh Anu apa Kolam Kolam itu Kolam itu Nah kan kalau sudah dia kurang Bisa sudah Dan tak ada durinya Oh disitu banyak duri gak? Duri Duri Malu-malu itu Memang sih Tadi saya juga diturus Banyaknya Nah ada sudah samprotannya Jadi ada racunnya Racun yang cocok apa sih Pak Ipan? Coba lihat yang tadi itu Bagus gak tuh? Saya gak aneh juga Tau juga Oh iya ada bibit Lupa saya Lupa saya Ini ada lagi bibit Ini ada lagi Apa? Biarkan Bang Ipan yang tahu Ini Mana-mana Rumput Kayu juga ini Kayu Mati kayu ya Mati kayu Kita gak tahu berapa harganya Ini notat Ada di notat tadi Gak tahu harganya berapa Ini plastik ya Gak ada Oh disini kalau di tas Nah Coba lihat bibit Nah ini yang ini baru dia Ada bibit Sawi Eh apakah ini? Nah Kita belikan Bibit salai kautara Coba yang satu saya lihat Ini cabai Cabai itu Cabai Nah nanti saya ajarin Dicangkul Makanya kita mau belikan Cangkul Tadi gak ada dijual sini Bang Kebetulan saya mau ke Tanjung Kalau enggak hari ini Besok pagi Kita belikan cangkul sekalian Maksudnya kan Nanti kalau sudah ada ini Kan kalau saat ini memang belum bisa Untuk tanam-tanam Iya Kalau Bapak Ipan Nanti sudah ada waktu Atau anaknya lagi Main-main kayak gitu Kan nih Ditanam sawi itu Ya paling kayak cangkul-cangkul Biasa kayak gitu Digembur-gembur Iya Baru digembur Baru kita hambur nih Atau orang Orang bibit juga Kayak yang dulu baru pindahin Nanti saya tanya lah Sama saudara Saudara Bang Egi itu Pandai juga Ini masalah pertanian dia Sering bertani Kalau untuk Sarah Tadi kita jumpa di jalan Lagi pulang belanja kayaknya ya Sarah ya Iya dia itu Jadi Sebulan hujan tadi Datang pergi itu Iya Sarah dulu enggak mau ikut Bang Egi Dulu ya Takut sama Bang Egi Sekarang enggak kan Dan enggak takut kan Enggak sudah kan Iya Nah itu mereka sampai ke latara Tuh pulang dari mana mereka nih Nah ini semua mereka nih Dari mana kalian Oh disana lah Saya tadi Berarti kalian pulang Saya tersinggah disana ya Oh Dapat Bertudu tadi ya Kalian bertudu di mana tadi Pas hujan Belindung Belindung di jalan situ Di rumpah Pohon itu Itulah Bondoknya orang Nah ini Bu Sagam Kalau mau bibit-bibit nanti Anak-anaknya Pelan-pelan lah Nanti ada waktunya Saya kesini Di sawi Ada cabai Nanti kalau Nantilah Kalau ini Ada waktunya kan Saya kesini orang dekat Saya juga kok Tinggal Bang Igi saya mau tanam cabai juga Sudah nih Tinggal kabarin kan Kalau itu bisa aku nanamnya Apa itu Lombok Oh lombok Iya Itu disemai dulu Kita coba dulu Berapa Bungkus ini ya Kalau sudah Cocok Bertahap Baru Pindahin Lanjut lagi Pelan-pelan kan Nanti dimana lah disini Ini kan nanti Kalau udah dipanem-padi Itu subur tuh Subur nanti itu Andres kenapa Dia lagi marah Dibawa pulang Kok makan-makan jari Ini gak nulik Nanti-nanti Nanti buat batin lah Kalau Andres Makan telur aja kak Cocok aja kan Biasanya kan ada orang Ini Kayak Luka tuh Ini ada ikan kita bakan Bu Sagam Nanti Dibakar ya Atau dimasak Terserah Masalahnya Bang Igi Datang malam ini Maunya sih Bakar sama-sama Makan Cuman Itulah Masih ada kerjaan Kalau telur Satu Satu piring gitu Berapa lama Baru habis Pak Ipan Ini yang gagau Makan telur itu Mana Siapa Ini Sara Kalau satu piring gitu Dalam berapa Ada satu minggu kan Gak sampai Gak sampai ya Itu sini berapa Nantilah kita ini lagi kan Tapi itulah Pak Ben Nah Kalau mau pakai Boleh Soalnya masih belum dibuka nih Kalau Pak Ben Tidak membuka ini Ya Pak Ipan langsung Unboxing Sampai Ketara Kalau yang listrik Susah Karena gak ada tempat Casi sini Mending yang manual aja Yang manual Oke Mantap Apa Ipan Angkat Tapi itulah Kalau di Sini ya Bagus Agak-agak Begini ya Daripada yang Terlalu besar Berat juga ya Bisa digendong Kalau mau langsung Coba Boleh Tapi itu masih Basah Basah Nantilah kering-kering Orang panas juga Sudah kok Jadi Sampai Ketara Bapak Ipan langsung Mau coba nih Kalau sudah kering lahannya Jadi bisa langsung dipakai Besok ini bisa disemprot Sudah kan Semprot nih Andres lagi rewel Andres lagi rewel Omegi malas Andres rewel Andres Andres rewel Rewel Lagi-lagi Kompa aja lo Oh dia pengen Omegi pegang Oh gitu Cium Tium Senyum dia Udah usah nangis lagi ya Iya kak Andres Andres Salim lagi Salim Tangan kanan Tangan kanan Itu minum susu kak Minuman Minuman Oh Bagus aja Langsung gas kan Tapi masih basah ya Termasuk inilah Bisa disemprot-semprot nanti Biar Bersih Tapi Ini masih kak Kesara Bang Ipan Lain Lain sudah Oh ini Oh berarti Oh iya Berarti yang ke atas sana ya Iya Betul Tapi gak apa-apa Kalau halaman-halaman Untuk main-main ini kan Main-main aja Daripada berumput Takutnya ada ular kah Apakah disini Berarti sana tadi itu yang ini Yang di Mau semprot ya Oke Nanti kita akan lihat Moncah ngapain Untuk adek Itu Tapi yang becek sekali sih Kalau hujan ya Iya 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 Gaskan Enak Lembut kan Oke Kalau masih baru Masih oke Kalau Mau hari ini kah Coba Mau besok kah Boleh Dari Bapak Ipan aja Kalau yang penting Pas Tapi Bapak Ipan Sudah tau takarannya tuh kan Iya Sudah biasa sih Bapak Ipan Kayaknya nyemprot Biasa kalau Untuk nyemprot aja Limput Tidak tau berapa tuh ya Empat kah Biasa empat tutup kah Yang dulu kita belikan Masih ada ya Masih ada Belum dipakai kan Iya belum Racu rumput juga kan Hari itu Oh gak apa-apa Ini kalau yang disana simpan Yang baru Bang Igi beli tadi Itu dipakai aja Nanti kalau Mau rempot-rempot Semprot apa Untuk Berkebun Nanti kan bisa Kalau Untuk rumput Banyak Banyak ya Kegunanya racu rumput tuh Halaman kita Kadang berumput Mantap Banyak bunanya itu memang Iya Oh ya itu untuk Bisa diganti-ganti Wangi Ujungnya Hidungnya Jadi nanti Ini bu dari Bu Lili Bu Lili Bu Saga belum dengar tadi ya Bu Lili Sama Bang Hari Dari Jakarta Katanya Sampaikan salam Kepada Bu Lili Bu Sagam Dan Bapak Ipan Sama anak-anaknya Terima kasih Iya Mungkin salam-salamnya Bu Sagam Bu Lili Disana Di Jakarta Andreas Terima kasih Iya Karena Andreas Lagi tidak bersahabat Sahagatara Tidak bersahabat Jadi anda serewel Habis pulang jalan Tidak Tadi lo tidur Cepat sampai rumah Oh gitu Jadi pastinya Bang Ipan Dan keluarga Bu Sagam Mengucapkan banyak Terima kasih Sekali lagi Kepada Bu Lili Dan Bang Hari Semoga Bang Lili Disana Sehat Bang Hari Bang Hari Dan Bu Lili Terima kasih Atas Kirimannya Aku Semoga Sehat Keluarga Amin Nah ini Pak Epan Sebenarnya kita Sudah berapa Hari lalu Kita mau bawakan Rencananya kita Mau beli di kota Sekalian Lengkap kan Kalau di kota Lengkap Ada cangkulnya Ada parang Cuman Kita belum sempat Kesana kan Jadi akhirnya Kita beli disini aja Dekat-dekat sini Biasalah Kalau Untuk Kebutuhan Pertanian Biasanya Ke kota Kalau disini Itu jarang Warga-warga disini Ke kota semua Oke Sekali lagi Terima kasih Kepada Para donator Bu Lili Dan Bang Hari Semoga Dikin selalu lancar Dan pastinya Keluarga Sehat Selalu disana Thank you